Yo holo kawan, selamat datang kembali di channel Gunnar Koster dan kita akan kembali melanjutkan petualangan Arsenal dalam serial main PES dimana kita akan mencoba, gue lebih tepatnya akan mencoba membuat Arsenal menjadi juara Eropa atau menang Liga Champion di game Pro Evolution Soccer 6 atau PES 6 ini pertandingan kali ini kita akan melawan Newcastle United yang berada di peringkat kelima kita berada di peringkat 1 setelah meraih hasil super duper positif menang terus-terusan di beberapa pertandingan akhir dengan skor yang cukup positif semenjak melawan MU kita kalah habis itu lawan Bolton, kalau nggak salah kita seri tapi habis itu kita membabat habis semua pertandingan dan kita berada di peringkat 1 sekarang so nextnya kita akan lawan Newcastle yang di beberapa pertandingan awal musim ini Newcastle itu superior banget, sempat berada di peringkat 1, berada di peringkat 2 dan sekarang lagi dalam posisi peringkat 5 tapi tetap jadi salah satu klub Inggris yang cukup berpotensi ya untuk menjadi, apa namanya, juara gitu apa namanya, rival untuk bisa jadi juara gitu maksudnya dari segi grafik tentu saja kita masih dibawa dari Newcastle ya karena mereka pemainnya jauh lebih oke dibanding kita oke inilah dia pemain kita Yarich masih karena cedera di pertandingan melawan Chelsea kita akan ganti dia dengan Stain kemudian Merino akan kita ganti dengan Mertens ini adalah kesempatan bagi Mertens untuk kembali membuktikan dirinya nanti kita akan ganti dengan Nuri mungkin antara Mertens atau Yovancevic sementara trio lini depan kita trio Asia ya Pak Chuyong, Yamada dan Pak Junhee sudah sangat fit sekali semuanya kemudian, oh Griffith stamina-nya abis banget ini harus diistirahatin sih atau gak usah dimainin deh SPMAS juga stamina-nya parah banget aduh, kita butuh pemain tambahan lah bener-bener deh karena ini masih sangat-sangat kurang banget sementara itu, pemain dari Newcastle ada Steven Taylor, Titus Bremble Steven Carr, Babayaro, Lucu Gonzales gila dibeli dari Porto nih pasti Norberto Solano, Damien Daphne ini mantan pemain Chelsea bagus banget statusnya gila tapi bodinya kurang sih oh nice Charles Nzogbia kemudian Shola Emeobi dan kemudian ada Oba, Femi, Martins gokil, ini pemain yang speednya kenceng banget nih gila, umur masih 22 tahun ya wow nice kemudian keeper ada Shea Given ini keeper legendaris juga sih keeper yang aduh, kalau kalian nonton Liga Inggris zaman dulu Shea Given tuh jago banget meskipun dia gak terlalu tinggi ya seingat gue waktu pas City lagi rebuilding sebelum Pep Guardiola dia pindah ke City dan jadi salah satu keeper yang cukup solid disana sebelum akhirnya digantikan oleh Joe Hart ya waktu itu ya uh, uh, apakah kita mampu mencetak goal oh, aduh Pak Cunhi kok gitu sih shootnya ya Allah udah depan gawang banget udah posisinya bagus bisa-bisanya gak goal ya Allah sayang sekali ya sebuah peluang yang sangat-sangat bagus sayang juga umpan dari Yamada tadi tidak bisa sampai ke kakinya Jovan Savage uh, Damien Duff berbahaya ini masih ada Matthew Mills uh, duel yang gagal tadi Matthew Mills berhasil ditipu oleh Damien Duff tanduk saja tapi gagal untung masih ada Hagui tadi oke Titus Bramble salah satu back yang cukup oke kalau udah reinkarnasi bisa dibeli juga cuman kayaknya oh, oh, bahaya Martins masih ada Fabian Siuntung ya uh, bahaya, bahaya bahaya, bahaya oke Raskin berikan kepada Pak Chuyong Martins Yovacivi sekali ini Yamada melewati Duff kali ini uh, ada Steven Taylor yang berhasil merebut bola tacklingnya sangat bersih sekali tadi Stain berikan kepada Gerson maksudnya Matthew Mills kali ini berikan lagi kepada Gerson Yamada berhasil merebut bola ada Baba Yaro menjaga berhasil melewati Baba Yaro Yamada Damien Duff uh, berhasil merebut bola namun sebuah tendangan corner eh, jangan jangan, jangan Mertens deh eh, aduh Yopan Savage mau gak mau oke Yopan Savage oh my goodness posisi yang sangat baik sekali dari Pak Chuyong lagi-lagi ya, headernya luar biasa sih Pak Chuyong posisioningnya bagus banget itu posisinya sempit banget loh udah gak yakin gitu dengan posisi bolanya tapi masih bisa ditanduk wow Pak Chuyong what a goal man what a wah gila sih Pak Chuyong luar biasa wah gue gak sabar sih nunggu Pak Chuyong usia 24-25 bakal jadi winger gila sih dan bahkan bisa jadi striker tengah yang solid banget juga sih cuman gue gak akan ya gak akan tiba-tiba mengganti posisi Pak Chunhi lah oke Yamada akan ke Yamada tendangannya oh Pak Chunhi goal sebuah penyelamatan yang tidak baik yang sangat-sangat buruk sekali oleh Shea Given mampu dimanfaatkan oleh Pak Chunhi dan menambah keunggulan Arsenal menjadi 2-0 wow akhirnya ya Pak Chunhi setelah tadi sebelumnya membuat sebuah blunder yang tolol sekali bola depan gawang gak bisa goal tapi kali ini lagi-lagi ya pergerakannya ya gue gak ngerti deh pemain-pemain Korea yang gue beli pergerakannya gokil eh Pak Chuyong Pak Chunhi gokil pergerakan lihat tuh bisa tiba-tiba ada di blind spot ada di posisi dan waktu yang tepat gitu wow amazing duopark mencetak goal di pertandingan ini Pak Chuyong dan Pak Chunhi kali ini lagi-lagi Arsenal mengebut menguasai pertandingan ya babayaro oh umpannya kepada Stephen Taylor Pak Chunhi Raskin mencoba rebut bola Roberto Solano Pak Chuyong rebut bola namun keluar gue pengen bikin Pak Chuyong mencetak lebih banyak goal sih pengen jadi top score gue udah 6 goal berarti dia musim ini luar biasa loh sebagai debutan baru di Liga Inggris gila sebuah pembelian yang sangat tidak sia-sia ya murah loh pemain Asia tuh super duper murah beneran deh kecuali yang reinkarnasi dan terlalu dewa statusnya ya kayak Yamada gitu mungkin eh Yamada juga gak terlalu mahal kayaknya tapi intinya murah banget lah ya jadi sangat-sangat direkomendasikan kalau kalian pengen membeli Pak Chuyong gue sangat-sangat rekomendasikan oh nice Yamada oh my god another player in the right moment in the right position wow 3 pemain kita semua mencetak goal dalam sebuah posisi yang oh my god gila wah Yamada sih gue memang gak heran sih dengan skill finishing dia ya wah gila sih seneng banget gue seneng banget gila pemain kita yang kayaknya statusnya ala kadar tapi ternyata sangat-sangat berpotensi menjadi pemain bintang yang luar biasa loh aduh gue seneng banget nah kalau kayak gini sih mainnya lepas aja ya yang penting jangan kebobolan untuk menjaga rating dari pemain-pemain bertahan dan keeper kita juga ya supaya XP-nya yang didapat juga makin bagus nice lah oke kita coba umpan Pak Chuyong oh my god gue pikir keluar tadi terbang lagi wow man wow Newcastle what the hell is happening with you kok tiba-tiba jadi bap oh my god gila Pak Chuni lagi-lagi di posisi yang tepat loh oh gila sih nice lah nice Pak Chuni bisa menambah pundi-pundi goalnya dan lagi-lagi kita dapet bola loh gue gak ngerti nih Newcastle lagi lagi kenapa ya bagus lah oke nice nice terus seperti itu tambah tambah goalnya lagi walaupun di babak kedua gue gak yakin kita bisa oh nice Pak Chuyong Pak Chuni wuh di tackle sayang sekali ya umpannya gak sampai ke Pak Chuni tadi oke Mertens wuh Jopan Savage ah gagal dia dapetkan bola Charles Nzokbia Nolbertus Solano tadi bener gak sih Nolbertus Solano atau namanya ada yang lain jangan-jangan Solano yang lain lagi damien dalf sementara ini pemain-pemain sayap dari Newcastle masih cukup aman Martins juga tidak terlalu memberikan apa ya serangannya cukup berarti jadi kita cukup nyaman di lini tengah dan depan kita maksudnya tadi kepada Pak Chuni tapi harusnya tadi gue lebih tenang ya dan memberikan pemain tengah aja dulu dibandingkan langsung ke depan gitu soalnya tadi gue juga emang gak ngeliat ada ada Jovan Savage sih jadi kayak waduh bahaya nih oke yaduh untung pelanggaran jadi bisa build up serangan lagi pelan-pelan Baba Yaro digantikan oleh Michael Owen langsung memutuskan untuk full menyerang ya oke Pak Chuyong Jovan Savage Mertens 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 oh my god are you kidding me? seriously? wow 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 gue bahkan yang main aja gak percaya gue wow gila Mertens loh pemain tengah kali ini nyetak goal walaupun ya di musim lalu dia juga lumayan sering nyetak goal sih cuman kalau sampai bahkan kayak Mertens aja bisa nyetak goal ya emang Newcastle lagi sesuatu banget nih apalagi dia ganti ganti striker nih pemain kirinya diganti Baba Yaro lubangnya makin gede nih apakah kita mampu menambah goal lagi Mertens berikan kepada Yopan Savage tiang gak tuh ha? nyarisnya di goal lagi wow aduh Pak Chuyong jelek banget umpan ya gue pikir tadi bisa langsung lurus aja tuh buat ke siapa namanya ke aduh gue tadi gak inget lagi pemain depannya siapa tapi intinya pemain Arsenal ya mah ada kayaknya gue pikir tadi ke Yamada ternyata enggak sayang banget Solano wuh babak kedua bakalan menggila sih Newcastle jadi kita babak kedua mungkin lebih bermainnya lebih tenang aja lebih kayak ya kalau ada peluang kita manfaatin jadi goal tapi kalau enggak ya paling tidak jangan sampai kebobolan aduh tacklingnya Pak Chuyong jelek banget ah gue salah juga tadi malah mencet bullet harusnya tadi X aja gak usah gue biar gak usah terlalu gue paksain untuk direbut bolanya terlalu santai sih David Duff ini cukup berbahaya sebenernya ya makanya gue agak airan oh oh scrimmage tadi antara Gerson dan Matthew Mills dan berakhirlah babak pertama Newcastle dan juga Arsenal oh mungkin karena Arsenal main di kandang sendiri ya iya 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 ini goalnya bagus banget loh header di pojok banget kalau gue sih ngeri ya karena takut kena ketabrak ke mati yang tapi Pak Chuyong dengan sangat-sangat berani uh gila Pak Chuyong ini habis itu sebuah tendangan dari Yamada yang ditepis tadi ya wah udahlah nanti aja kita liatnya 5-0 di babak pertama 11 shot 7 on target padahal posisi kita kalah sementara Mikasa sama sekali tidak mencetak melakukan tendangan sama sekali ke gawang kita gila padahal mereka di tengah menguasai wow wow gue cuma bisa wow doang dari tadi gila oke kalau kayak gitu ini peluang yang bagus juga untuk beberapa pemain nanti yang akan kita ganti gue akan coba ganti Yamada nanti oke Pak Chuyong Yopan Savage Yopan Savage lambat banget gue pengen ke belakang terus ngasih ke Mertens atau ke siapa gitu biar dia bisa shoot dari tengah gitu maksudnya aduh sayang sekali oh untung saja masih ada Matthew Mills aduh Mills anda jangan ngadi-ngadi kebian reski eh oh kosong sekali ada Yamada uh namun Duff berperan sebagai kayak jadi back kiri ya dia padahal posisinya masih gelandang kiri dia oke kita harus manfaatkan kekosongan di lini kirinya Newcastle ya oh bola dari Yovan Savage tadi masih bisa direbut oleh Amiobi Martins namun masih ada Matthew Mills berduel tadi Matthew Mills berikan langsungnya kepada Yamada namun masih bisa dipotong tadi oleh pemain Newcastle Gerson Michael Owen gue udah pernah nyobain Michael Owen oh berbahaya oh my god Michael Owen sampai umur 23 tahun bagus banget statusnya kenceng banget naiknya tapi setelah umur 23 tahun tidak naik-naik lagi tapi di umur 23 juga statusnya udah 95 ke atas bahkan udah 97 sampai 99 gitu so kalau misalnya kalian pengen yang klinis-klinis aja maksudnya yang terbukti bisa nyetak goal cepat di awal-awal umurnya sebenarnya Michael Owen bagus banget tapi kalau misalnya kalian gak suka dengan ngeliat statusnya gak bakal naik lagi ya mungkin kalian bisa ganti dengan pemain lain yang mungkin bisa lebih menjanjikan perkembangannya tapi kalau pengen pemain yang instant yang langsung bagus ya ya itu Michael Owen salah satu pemain instant yang cukup bagus lah gue udah pernah nyobain gitu dan kalau gak salah tuh di tim Manchester City gue deh pada akhirnya gue dapet Wayne Rooney dan semenjak Wayne Rooney masuk gue udah gak pernah pake Owen lagi masih bisa diselamatkan oleh Fabianski oke sudah masuk ke 60-an mungkin kita sudah mulai bisa memikirkan siapa saja akan kita ganti kayaknya Pak Chuyong akan gue ganti sih karena dia udah dapat kartu kuning ya oke Pak Chuyong berikan kepada Jovan Savage tada langsung wow wow men what a strike yes wow gila pembantaian ini sih Pak Chuyong berapa asis tuh tapi memang di save-an gue yang lain ke Pak Chuyong sih ahli asis sih dibanding goal 200 goal tapi asisnya bisa sampai 300-an kalau gak salah gila bagus banget dan ya Van Savage juga terkawal bro gila gila luar biasa luar biasa sekali oke mungkin saat ini kita mengganti Pak Chuyong dengan Danubieta kali ya kemudian Mertens kita ganti dengan Nurisahin dan Gerson dengan Mako sih cukup lini depan kita ganti itu aja Yamada gak apa-apa jadi striker lagi kayaknya tetap di kanan situ karena ya gak tau sih Pak Chuyong lebih penting Pak Chuyong lebih influential menurut gue Yamada juga penting tapi beberapa pertandingan terakhir gue ngerasa lebih enak pakai Pak Chuyong karena statusnya udah lumayan jadi ya sementara kan Yamada masih 18 tahun nanti Yamada di usia 20-an baru Yamada yang sebenernya yang bisa kita manfaatkan banget jadi striker atau gelandang serang sebenernya kalau sekarang ya untuk sementara kita harus lebih menjaga Pak Chuyong lah Yamadanya so juga kemarin kan kita gue simpen gak ya Yamada ya gak salah gue simpen deh jadi ya gak apa-apa lah biarin aja masih mudah ya kan oke Mako ah dari tadi keluar-keluar mulu nih gak seru saya mau nyerang lagi oke Stain berhasil berbola tadi ada Pak Chuyong di dapetkan bola berikan kepada Yamada oh kosong sekali akankah mampu Arsenal menambah keunggulan lagi Yamada Yamada tendang langsung oh my god is this the biggest win ever for us 2 goal dari Yamada wow gila Shay Givin karena gue puji-puji banget loh tadi oh my god I love it I love it so much jadi 2 goal untuk Pak Chuyong dan juga Yamada ya amazing lah akankah diantara 2 pemain itu ada yang melakukan hat-trick karena kita udah gak akan ganti pemain lagi ya kita lihat aja nanti Pak Chuyong dapetkan bola Danubieta gue pengen nyetak gue lah bisa gak ya Danubieta nyetak gue Danubieta Yamada berikan kepada Mako oh Mako Mako aduh gue pengen nge-shoot tadi sayangnya dia tiba-tiba kayak kesenggol gitu it's okay it's okay it's okay oke Yamada berikan kepada Stain Mako lagi Yopan Savage Nurisahin belum dapet bola dari tadi gue lihat-lihat Pak Chuyong berikan kepada Yopan Savage Danubieta sayang sekali udah ada Titus Bremble disana pengen gue kasih ke Danubieta biar Danubieta bisa nyetak gol sih sebenernya tapi gak apa-apa deh oke Danubieta rebut bola kali ini dribbling dia ke tengah Danubieta berikan kepada Pak Chuyong aduh oh Nurisahin shootnya jelek banget oke 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 gue harus lebih berani menggunakan Danubieta ya oke gue harus lebih berani paling tidak kalau dia gak bisa nyetak gol ya kasih asis lah gitu kan oh barbaya ih buang oh my god nyaris banget di garis gawang bro untung Martin juga jelek banget shootnya oke Solano diganti dengan Embre Belozoglu gila mantan pemain Inter Milan tuh ya kan Embre juga pemain yang bagus tapi dia bodinya kurang oke sih yaduh Embre menjaga Danubieta ya Sholami Ubi masih ada Matthew Mills uh tacklingnya berhasil ah pelanggaran ternyata Parker mana nih Scott Parker uh uh bahaya 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 oke nice oke corner uh ini kita harus bertahan aja nih udah mulai gila nih eh Chelsea lagi Newcastle udah yang penting ngetak gol nih kayaknya nih udah gak malu-malu banget kita juga harus menjaga menjaga ini apa namanya clean sheet ya oke nice Danubieta ada Steven Carr disana apakah Danubieta mampu melewati Carr hup hup Danubieta melewati Carr kak oke ya Allah ya aduh gak dapet dah ha sayang banget padahal tadi gue ha oke Hagui aduh Amobi tinggi banget Amiobi gila jatuh mental jelas skin aduh Beto Mills oke nice masih ada Jovan Savage berikan kepada Yamada aduh dipotong saja tadi Owen sama sekali tidak mendapatkan peluang Owen dan berakhirlah pertandingan Arsenal melawan Newcastle dengan skor telak 7-0 sayang sekali diantara pemain Arsenal tidak ada yang mencetak hat-tricknya tapi wah gila sih luar biasa sih gue bener ini gue puas banget kalau pertandingan Chelsea yang sebelumnya itu kita menguasai pertandingan tapi gak bisa nyetak goal dan gue gak puas sama sekali dengan hasil ini kita gak terlalu menguasai pertandingan karena tadi position bolanya tuh kalah gitu kan tapi ini bener-bener enak banget semua pemain tuh enak banget gue maininnya dan entah kenapa semua pemain gue tuh kayak selalu berada di posisi yang tepat gitu untuk nyetak goal dan ketika gue shoot selalu jadi goal jadi kayak wah enak banget sih ini yang gue suka dari main pass ya kalau kalau semuanya tuh lagi enak pemain-pemain kita lagi solid banget goal tuh mudah banget nyetaknya luar biasa Pak Chuyong gila sih meskipun cuma satu goal tapi asis-asisnya luar biasa banget Pak Chuyong sangat wah gila sih selalu berada di posisi yang tepat kemudian juga Yamada juga tadi amazing banget lah ini goalsnya Mertens gue gak nyangka juga bisa jadi goal wow nah ini juga nih Jepan Savage goalnya mirip kayak Pak Chuyong tapi dia lebih lebih bebas posisinya wow dan goal yang terakhir kosong banget gila Shea Given kibulin sama Yamada wow 7-0 man of the match Pak Chuyong 1 goal 2 asis jelas ya Matthew Mills dapet poin 7 ya wow nice banget ratingnya 7 oke Stain kurang mungkin karena dia gak terlalu dapet banyak bola ya Mertens karena nyetak 1 goal jawaban CFP 7,5 gue gak heran karena dia asis dan juga nyetak goal Yamada 2 goal Pak Chuyong 2 goal juga sementara sisanya gak terlalu gimana-gimana banget tapi gue puas banget dengan pemain kita hari ini bener-bener luar biasa gue suka banget luar biasa luar biasa ya lihat posisinya kita kali ini lebih menang ya 51 banding 49 tapi lihat tuh shortnya 14 9 on target 7 jadi goal hanya 2 yang berarti gak jadi goal ya luar biasa wow ini baru ya sangat menjanjikan meskipun secara grafis tidak terlalu gimana-gimana tapi lihat ya potensi pemain kita luar biasa dan ini membuat XP yang didapat pemain-pemain kita juga jadi semakin bagus ya experience-nya ya jadi semakin lebih cepat untuk mendapat status yang lebih baik dan gue akan terus usahakan untuk memainkan pemain-pemain ini terus ya supaya mereka bisa jadi pemain besar gitu yang jelas di transfer berikutnya gue akan beli back kiri 1 back kanan 1 sama mungkin striker kali ya striker atau mungkin back tengah yes gue butuh back tengah satu lagi untuk ngegantiin antara Matthew Mill sama Hagui karena gue gak percaya sama sekali dengan Lieberman sama sekali gak percaya gue sama Lieberman oke so itulah dia kita akan lihat dulu pertandingan sebelumnya Middlesbrough sering melawan Charlton MU menang melawan Bolton Chelsea menang 1-0 atas West Ham Port Schmour menang melawan Fulham kemudian kita bantai Newcastle ini adalah selama gue main bikin serial diari serial main pass ini kayaknya kemenangan terbesar yang pernah kita lakukan 7-0 dengan materi pemain seadanya banget gimana bayangin kalau gue punya kayak Henry gitu back yang lebih sold dan segala macem gue gak tau deh bisa menang berapa banyak kemudian Tottenham lagi-lagi mengalahkan Rangers yang kasihan gue udah sama Rangers Blackburn seri 0-0 lawan Asun Pila dan Liverpool mengalahkan City yang berarti posisi 3 teratas semakin mulai terlihat jelas ya Arsenal 23 poin hanya beda 1 poin dengan Chelsea dan MU di peringkat 2 dan 3 dengan poin 22 wow wow kita kebobolan goalnya 10 sama dengan Liverpool ya ini adalah kebobolan yang nomor berapa nih paling kecil itu Chelsea ya karena keepernya bagus backnya juga bagus kemudian yang kedua United 8 abis itu lanjutin City abis itu baru kita dengan Liverpool sama ya sama-sama 10 tapi kalau urusan mencetak goal tidak ada yang mengalahkan kita satu-satunya klub yang bisa mencetak lebih dari 20 20 bahkan 25 goal itu kita dengan 26 goal ya luar biasa sekali well top scorenya mulai naik ya Pak Chuyong di peringkat kedua ya kemudian Yamada dan Pak Chunhee juga mulai merangsek naik juga dengan sama-sama 5 goal akankah Pak Chuyong menjadi top score musim ini sementara untuk asis jelas Pak Chuyong 6 asis ya tadi aja dia ngasih 2 asis ya jadi gue yakin sih kalau untuk top asis Pak Chuyong pasti akan dapet ya tapi kalau untuk top score gue gak tau kita lihat di beberapa pertandingan berikutnya kalau Pak Chuyong bisa lebih banyak mencetak goal kayaknya bisa sih oke so pertandingan berikutnya kita kalau melawan Manchester City ya sekarang dia berada di peringkat 4 dan kita ada di peringkat 1 kita masih ada berapa pertandingan lagi menuju ke musim transfer ya 1 City ini 1 2 3 4 5 5 pertandingan Liga Inggris dan 2 pertandingan Cup dimana nanti kita akan lawan Chelsea lagi tapi kalau kita kalah lawan Chelsea berarti ini gak ada pertandingan yang ini gak ada berarti which is juga berarti kita kehilangan salah satu sumber pemasukan jadi kita wajib untuk menang lawan Chelsea nanti ya semoga sih kita bisa menang ya kalau gak menang ya berarti memang belum berjekinya jadi masih ada 7 pertandingan lagi sebelum kita masuk ke transfer tengah musim ya dimana nanti kita akan membeli pack tengah pack sayap dan juga mungkin satu penyerang oke so segitu dulu dari gue untuk serial main pass ini kita akan ketemu lagi dalam serial main pass episode yang berikutnya melawan Manchester City bye bye